Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pengecara Nelofa akan sentiasa meminta keizinan suaminya, puris, berhubung soal penampilan apabila keluar rumah. Nelofa atau nama sebenarnya Nor Nelofa Muhammad Nor berkata, dia memang akan menukar pakaiannya jika suami menegur tidak bersesuaian. Setiap kali keluar rumah, saya akan dapat green light daripada suami kalau ada yang ditegur macam singkat di belakang itu. Jadi saya akan tukar kalau suami kata oke, saya keluarlah. Selagi tak nampak susuk tubuh bentuk paha betis tudung dilabuhkan, semuanya oke katanya ketika di tomi pada acara Disney X Nelofa Princess di pusat beli-belah di sini hari ini. Penampilan itu dibuat selepas netizen menegur penampilannya di TikTok yang disifatkan tidak bersesuaian dengan image dia yang berpurnah baru-baru ini. Apapun dia percaya teguran memang akan sentiasa ada dan tak mampu ditepiskan, dia juga akui masih banyak hal yang perlu dipelajari untuk menembah baik dirinya. Kalau tutup mata pun, orang tetap akan kecam, tudung kena dilabuhkan, tutup bahu dan macam-macam lagi. Saya coba yang terbaik untuk jadi lebih baik kalau orang nampak kekurangan dan kesilapan dan tegur dengan baik Alhamdulillah. Saya pun banyak benda tak belajar lagi, saya ada pasangan yang sentiasa bantu saya. Dalofa mendirikan rupa tengah dengan piuris atau nombor seudahnya Haris Ismail pada 27 Baj 2021. Mereka dikarunakan dua orang cahaya mata yaitu Muhammad Bilang dan Abdullah Abbas. Itu setiap hari ini, sekian dan terima kasih.